hai assalamualaikum kembali lagi di channel aku hari ini aku akan masak penyak terong kemangi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, and comment dan aku ucapkan terima kasih yang udah subscribe jadi ini adalah bahan-bahan yang aku sediakan untuk membuat penyak terong disini ada satu ikat kemangi ada terong disini ada kaldu ayam kaldu ayam aku tinggal sedikit ada garam separo tomato 2 buah tempe ulekan disini ada cabai merah ini sekitar 10-12 dan ada 2 buah keping bawang putih disini aku akan kupas dulu dan aku akan potong tempenya serta terongnya nanti baru kita ulek nah disini ulekan aku udah pecah nih teman-teman disini susah mau cari ulekan nih tempatnya jauh kena pergi jauh dan disini lagi lockdown jadi aku terpaksa guna ini aku gak bisa keluar kemana-mana jadi ini tempenya jadi ini tempenya yang aku udah potong jadi 2 dan aku akan bela jadi 2 aja aku akan potong terongnya jadi 3 bagian aja ya aku akan potong jadi 3 aja ya dan aku akan potong-potong cabainya ini sebelum aku ulek ya biar mudah untuk nguleknya aku potong kecil-kecil untuk cabainya ini boleh ditambah lagi ya kalau yang suka pedas disini menurut aku udah cukup pedas selainnya banyak oke dan aku akan pindahkan dulu aku gunakan senda karena aku takut tangan aku nanti pedas oke disini aku akan mengulek disini aku akan mengulek 1 bawang putih dulu buat tempe ya buat mengoreng tempe sini aku tambahkan garam aja dan aku ulek oke disini udah halus ya oke dan aku akan transfer ke mangkuk aku akan tambahkan sedikit air aku tambahkan separuh gelas aja ya gak banyak-banyak ini untuk menggoreng tempe aja dan aku disini aku gak pakai tepung aku goreng tempe-nya biasa aja oke sekarang aku akan mengulek bawang putihnya dengan cabainya ya oke oke sedikit aja aku tambahkan garam ya takul lah takul lah ini aku akan tambahkan sedikit kaldu ayam segini ya oke disini jadi seperti ini aja ya aku ngulaknya ya aku ulek kasar aja aku gak ulek lembut bagi yang gak suka tomato ini boleh di skip ya aku suka tomato jadi aku tambahkan tomato dan semua bahan sambalnya aku buat fresh ya tak ada yang digoreng oke dan aku masukkan sini simpan sini dulu ini adalah kemangi yang udah aku cuci aku gunakan separuh ikat aja ya jadi aku udah panaskan minyaknya ya kita siap untuk menggoreng jadi aku kasih telah menikmati aku kasih telah menikmati selamat menikmati oke ini tempenya aku goreng dulu tunggu sampai tempenya masak ya oke jadi ini tempenya udah masak ya guys aku mau angkat dulu tempenya selanjutnya aku akan goreng terongnya tertentu terongnya sampai masak ya jadi ini terongnya ya guys aku cek dulu oke terongnya udah kalau udah kayak gini ya guys udah empuk kayak gini itu artinya terongnya udah matang dan aku akan angkat terongnya oke temen temen jadi untuk sambalnya aku pindahkan ke piring yang lebih besar ya karena tempat ulekan aku ini kecil jadi takutnya gak muat sekarang aku mau masukkan terongnya aja ke sini seperti ini dan kita akan punya tumpuk banget kan oke dan disini aku akan tambahkan ke mangi jadi seperti ini ya guys dan ini enak banget oke jadi disini guys aku akan makan oke aku akan rasa gimana ini rasanya ya rasanya enak banget seger wangi simpennya pun gurih dan ini adalah menu yang sangat-sangat simple mudah dan murah meriah kawan-kawan wajib coba enak banget oke temen temen terima kasih udah mau nonton videonya sampai habis semoga ini bermanfaat dan kalian juga suka tunggu video aku selanjutnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaah selamat menikmati